Intro Organisasi kepanduan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama Bahkan sejarah panjangnya telah tercatat sejak bangsa Indonesia belum merdeka Dari beberapa organisasi kepanduan yang ada di Indonesia Seperti Hizbul Watan yang disingkat HW Kemudian juga muncul organisasi Syarikat Islam Afdeling Pandu disingkat SIAP Dan beberapa organisasi lainnya Kemudian pada tahun 1961 melalui keputusan Presiden Berbagai organisasi kepanduan itu dilebur menjadi satu yang diberi nama Pramuka Yang merupakan singkatan dari Praja Muda Karana Tuntutannya gerakan Pramuka harus dapat berkembang di negara-negara demokrasi Yang menjungjung tinggi hak asasi manusia seperti halnya negara Indonesia Oleh sebab itu diharapkan agar setiap anggota Pramuka Harus mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan bangsa Utamanya membela negara serta kepedulian terhadap lingkungan sosial Hal itu menjadi harapan yang disampaikan Kasrem 023 Kawal Samudera Letkol Infantri Igusti Ketut Arta Suyasa Saat membacakan amanat dan rem Kolonel Infantri Muhammad Fajar Diupacara penutupan kegiatan Temu Saka Pramuka Sewilayah Korem 023 Kawal Samudera Di lapangan parkir objek wisata air terjun Sihobuk Kabupaten Tapanuli Tengah Diharapkan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepramukaan Serta menubuhkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban Bila negara maupun kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya Kemudian Gusti menegaskan bahwa kader pramuka adalah calon pemimpin bangsa Untuk itu diharapkan setiap anggota pramuka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya Guna membangun karakter untuk mampu merawat negeri Indonesia Andi Kesitumorang, N2STV, mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya